Ini adalah alat pemotong botol kaca elektrik yang saya buat sebelumnya, linknya bisa di cek di deskripsi atau cek-cek videonya di channel ini. Kali ini saya akan membuat alat pemotong botol kaca sederhana yang bisa digunakan untuk berbagai ukuran botol. Untuk membuat alat pemotong botol kaca sederhana ini, saya menggunakan balok kayu. Kayunya saya amplas agar sedikit lebih halus dan enak dikerjakan. Saya buat potongan kayu dengan panjang kurang lebih 31 cm. Atau teman-teman kalau mau bikin juga, ukurannya bisa disesuaikan kebutuhan nantinya. Potongan kayu kedua panjangnya 15 cm. Dua potongan kayu ini saya satukan membentuk L. Pertama saya lem dulu kayunya agar posisinya pas dan tidak bergeser-geser. Setelah merekat kuat, lalu saya bor atau buatkan lubang pada sambungannya. Ini agar nanti saat saya paku, pada kayunya tidak pecah dan mudah ditancapkan. Setelah dipaku, saya lem lagi untuk memastikan kekuatannya dan tidak mudah goyang-goyang. Dengan botol yang akan dipotong, saya buatkan tanda pada kayunya. Tanda ini adalah bagian dari bodi botol yang akan dipotong. Kalau bagian botol yang dipotong disitu, jadi jarak dari tumpuan kayunya adalah sekitar 13 cm. Pada titik potong itu, saya beri paku. Lalu saya potong pakunya menjadi 1 cm. Pada kayu tumpuannya, saya buatkan lubang. Lubang ini tepat pada titik tumpu botol yang akan dipotong. Posisinya dari kayu bawahnya adalah sekitar 9 cm. Ini dapat berbeda tergantung besar botolnya. Untuk titik tumpu botolnya, saya gunakan buntut fitting lampu. Buntut fitting lampu ini ukurannya harus lebih besar dari lubang botolnya. Titik tumpu ini gunanya agar botol tidak bergeser-geser saat proses pengerjaan pemotongan. Sehingga garis potong botolnya rapi dan lurus. Buntut ini terbuat dari plastik. Karena lubangnya kecil, saya besarkan dengan bor. Sehingga bau dapat masuk. Titik tumpu ini saya pasang pada kayu yang dibuatkan lubang tadi. Saya potong lagi kayu sepanjang 15 cm untuk penahan atau penyandar botolnya. Agar nanti saat proses pengerjaan botolnya tidak bergeser-geser saat proses pembuatan garis potong. Kayu sandaran ini saya baut agar nanti mudah dilepas jika ingin dipindah-pindah sesuai kebutuhan. Untuk pemotong botolnya, saya gunakan alat pemotong kaca. Kepalanya saya lepas, lalu dipasang pada paku di titik potong tadi. Oke, ini alatnya sudah jadi. Saatnya untuk dicoba. Ini adalah botol bir yang ukurannya sama dengan botol bir bintang ukuran besar. Menggunakan alat ini sangat mudah dalam memutar dan membuat garis potong untuk botol ini. Setelah garisnya terbentuk mengelilingi botol, botolnya saya panaskan dengan lilin pada garis potongnya. Lalu saya celupkan ke air. Hasilnya sangat rapi. Botolnya bisa dipaku. Ini botolnya bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan. Untuk titik potongnya, bisa ditambah sesuai bodi botol bagian mana yang akan dipotong. Jika di tengah, maka paku ditancap di tengah. Jika dipangkal, maka paku ditancap di pangkal. Sesuai kebutuhan. Kayu sandaranya juga bisa digeser-geser sesuai kondisi. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian? Beri komentar pada kolom komentar. Like jika suka. Jangan lupa subscribe. Oke? Sampai jumpa.